Intro Bismillah walhamdulillah Allahumma laka alhamdulillah syukra wa laka almanu fadla wa nastaghfiruka ya hayu ya gayyum salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'asum sayyidina muhammad wa alihi wa sahbihi wa ahli muhabbatih wa farij anna alhumum wa alhumum ya hayu ya gayyum nawaitu ta'aluma wa ta'alim wa al-naf' wa al-intifa' wa al-mudhakarata wa al-tadhkir wa al-ifadata wa al-istifadah wa al-hasala tamasuki bi kitab Allahi wa sunnati rasulihi wa do'a ilal huda wa dilala al-khair ibtiqa'a wajhillahi wa martatihi wa kurbihi wa thawabihi min Allahi ta'ala ga'ala al-musani furahimahallah wa nafa'ana bihi wa al-umikum fidharain wa ga'ala ruwaim radhiallahu anhu ya bunaya ij'al ilmaka milhan wa adabaka dakikan dan berkata ruwaim radhiallahu anhu mudah-mudahan Allah meridahi darinya ya bunaya wahai putraku ij'al ilmaka jadikanlah ilmumu milhan garam seperti garam jadikanlah ilmumu seperti garam wa adabaka dan adabmu akhlakmu sopansantumu dakikan seperti tepung waj'al adabaka dan jadikanlah adabaka adabmu sopansantumu dakikan seperti tepung lah ini ada dua pengertian dalam hal ini ada yang mengatakan jadikanlah ilmumu seperti tepung adabmu seperti debu dalam arti kalau disini tadi kan jadikan ilmumu seperti garam adabmu seperti tepung ah maksudnya adab lebih banyak adab lebih besar lebih menguasai dalam diri kita daripada ilmu makanya ilmunya sedikit tapi adabnya harus lebih banyak kita dapat satu ilmu maka ilmu yang kita miliki harus kita tanamkan adab lebih daripada ilmunya berarti adabnya perlu empat perlu lima perlu enam jadi satu ilmu tapi adabnya lima jadi adab harus lebih banyak karena ilmu yang kita miliki bila tidak dibarengi dengan adab maka sedikit manfaatnya sedikit barokahnya akan tetapi kalau diiringi dengan adab apalagi adabnya itu lebih banyak daripada ilmunya akan memberikan banyak barokah dan manfaatnya jadi adabnya harus lebih besar adabnya harus lebih banyak daripada ilmunya makanan itu makanan kita buat masakan kuah airnya banyak kemudian sayur mayurnya banyak garamnya sedikit seperti itu pula ilmu ilmu ini ilmu itu tapi adab kita harus lebih banyak seperti air dari sebuah masakan tadi lebih banyak jangan dibalik kalau ilmunya banyak adabnya sedikit seperti masakan itu asin asin tidak kemakan ilmunya sedikit ilmunya banyak adabnya sedikit ilmunya 10 adabnya cuma 1 nah masakan itu asin kemakan tidak kemakan orang tidak mau memakannya walaupun yang memasak adalah tukang masak yang terkenal yang ahli tidak akan mau orang kenapa? keasinan dia punya ilmu banyak tapi adabnya sedikit orang tidak ada yang mau menerima ilmunya walaupun ilmunya banyak orang tidak akan mungkin menerima ilmunya karena tidak ada adabnya adabnya kurang tapi kalau adabnya matang walaupun ilmunya sedikit itu lebih diterima oleh orang lebih diterima berkata imam daripada kami ilah kathilin daripada banyak minat ilmu daripada ilmu jadi kami ini lebih membutuhkan sedikit adab daripada banyaknya ilmu ini menunjukkan bahwasannya kurangnya perhatian orang-orang pada adab padahal adab itu adalah sangat penting adab sangat penting karena kurang perhatiannya orang-orang akan adab sehingga boleh mengatakan kita ini lebih membutuhkan adab sedikit aja adab itu lebih kita butuhkan daripada banyaknya ilmu jadi mendingan sedikit adab walaupun ilmunya tidak banyak daripada ilmu banyak tapi tidak punya adab sehingga lebih kita butuhkan sedikitnya adab enak paling enak itu gambarkan lewat makanan kita membutuhkan bawang walaupun sedikit misalnya tapi yang banyak misalnya bukan bawang pasti kita akan mengatakan percuma ikiyake ini banyak percuma karena yang kita butuhkan saat ini adalah bawang maka sedikit bawang itu lebih kita setujui lebih kita mau daripada banyaknya ini misalnya apa macam-macamnya untuk masakan saya tidak tahu apa bumbu bukan tukang masak boleh jadi seperti apa anggap jahe langsung anggap jahe atau seri seri bawang dibutuhkan seri tidak dibutuhkan tapi wakih lagi apa akhirnya seri yang lebih kita butuhkan saat ini adalah bawang walaupun sedikit itu katanya imab ibn jadi kita lebih membutuhkan adab walaupun sedikit daripada banyaknya ilmu seperti yang kita butuhkan saat memasak lagi hidupan kita ini lebih membutuhkan adab bukan berarti ilmunya ditinggalkan adab lebih harus dibutuhkan karena itu Rasul s.a.w. mengajarkan kepada kita adab-adab kita butuh makan kita butuh minum Rasulullah mengajarkan di dalamnya adab-adab makan ketika sendirian makan ketika bersama sama kemudian makan ketika menghidangkan untuk tamu dan yang lain sebagainya diajarkan oleh Rasulullah adab-adab dan itu dijelaskan oleh Imam Al-Wazali di dalam kitabnya eh ya oh ini adabnya makan secara umum mau makan sendiri atau makan bersama sama kemudian ini tambahan kalau kita makan bersama sama adabnya loh dari satu perbuatan banyak adab yang diajarkan oleh Rasulullah ketika tidur juga gitu tidur kita butuh tidur sehingga Allah jadikan waktu malam untuk istirahat walaupun tidak semalaman Allah jadikan waktu malam istirahat lah istirahat itu kosong dari urusan dunia nah ada bisnis tidak ada bisnis bos-bos itu kalau malam itu uru kecuali babu-babu buru-buru Cino yang kurang kuat untuk keluar dari pabrik ini buru-buru Cino nah buru-buru ini Korea dan yang lain sebagainya ini kerja kerja ngereges mudah saya kerja tapi kalau ngaji awak kuradok ngereges awak kuradok ngereges tapi isok ada daya bisa enak ngaji ditinggal namun daya padahal lho ngereges isu ya kerja hebat berarti mencini buru-nye Cino hebat saking pinter buru-nye Cino saking pinter buru-nye Cino jadi goblok jadi pinter tapi jadi goblok lah apa tadi sampai dia soalnya gemes gobloknya enggak mari-mari apa tadi malam itu digunakan untuk istirahat makanya enggak ada bos-bos itu malam telpon ke rekan bisnisnya ini butuh ini untuk beri enggak ketemunya pagi mereka ngorok buru nih padahal itu untuk istirahat istirahat dari apa dari pekerjaan dari pekerjaan mau dia tidur ataupun tidur enggak tidur pekerjaan lah ketika dia manfaatkan benar waktu malamnya untuk ibadah untuk ketaatan seperti imam abu hanifa semalaman enggak tidur apa ibadah al-quran zikir salawat istighfar doa ilmu dan yang lain sebagainya digunakan kenapa diselain waktu itu akan terganggu dengan orang yang datang bertanya atau dengan mengajar dan yang lain sebagainya imam musyafi'i sepertiga malamnya tidur istirahat memfreskan otaknya kenapa dua per tiga bangun menelak akitab mempelajari melihat kemudian sepertiganya berdoa berzikir sholat membaca al-quran sepertiganya istirahat itulah memang diciptakannya malam oleh Allah untuk istirahat karena itu butuh adab ini butuh karena itu dibutuhkan dibutuhkan adab saat itu daripada yang yang lainnya imam musyafi'i ini pernah ditanya bagaimana keinginan kamu kepada adab hasratnya kamu kepada adab ini bagaimana akhirnya kata imam musyafi'i aku mendengarkan satu huruf darinya maka anggota badanku menyenanginya sehingga anggota badan ini memiliki pendengaran yang menikmatinya jadi mendengarkan satu huruf digambarkan huruf adab ada beberapa adab digambarkan itu dengan huruf yang didengar oleh beliau dan dinikmati oleh anggota badannya dinikmati oleh anggota badannya terus ditanya lagi bagaimana mencari kamu mencari untuk itu ya seperti seorang perempuan atau ibu yang kehilangan anaknya apakah dia memikirkan yang lain tidak mau intikasi perhiasan apapun mahalnya uang seberapapun banyaknya gak akan ada di dalam pikirannya untuk menerima atau hasrat untuk memilikinya kenapa bingung karena kehilangan putranya lah berarti apa mencari dengan sungguh-sungguh adab itu dicari dengan sungguh-sungguh karena adab ini berkembang di setiap keadaan dan waktu itu berkembang adab lah itu seperti pandainya seseorang dalam berkreatif orang kalau gak punya kreatif monoton ya segitu-gitu aja Rasulullah mengajarkan adab gini-gini ya segitu-gitu gak mungkin bisa berkembang kalau dia adalah orang yang tidak memiliki kreatif tapi kalau dia adalah orang yang memiliki kreatif adab yang disampaikan oleh Rasulullah itu bisa ia kembangkan ia bisa kembangkan seperti pembahasan di pertemuan yang lalu seperti pembahasan di pertemuan yang lalu berkembang adab itu dengan apa kreatifitasnya gak monoton gitu-gitu aja seperti orang jual makanan yang dia pandai dia pandai dia bisa mengolah macem-macem dari ini ke ini dari ini ke itu dan yang lain sebagainya sehingga apa yang datang membeli kepadanya itu gak pernah bosan kenapa ada macem-macem kalau gak punya kreatifitas jualan es gak punya kreatifitas es ikut yuk mari musimnya selesai buyar seperti apa misalnya contoh yang pernah marak es kepal milo jualan dia rame saat musimnya mari orang bosan dengan kepal milo tadi ini gak ada yang beli tutup buyar selesai tapi kalau dia punya kreatifitas dia akan buat dari milo ini jadi apa dari ini ke ini dari ini ke ini loh akhirnya apa orang yang beli ini terus datang kepada dia kenapa dia bisa kembangkan ke macem-macem dari satu bahan ke macem-macem lah itulah ada makanya imam mushafi menggambarkan seperti perempuan yang bingung karena kehilangan putranya dia gak akan memikirkan yang lain hanya memikirkan bagaimana cara menemukan putranya macam-macem caranya dipakai mungkin ke sana mungkin sini kalau dimana kalau gini kalau dimana kalau gini dipikirkan ya apa caranya supaya ketemu dan tidak akan berhenti sampai ketemu lah itu kreatifitas orang yang memiliki adab atau yang mencari adab makanya adab ini lebih susah daripada ilmu lebih susah kalau ilmu itu ya segitu disampaikan ini seperti ini ini seperti ini segitu tapi kalau adab berbeda tempat berbeda orang berbeda sikap atau berbeda cara susah itu adab tapi dibutuhkan sangat dibutuhkan dalam kehidupan wallahu alam selamat menikmati